Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Wang Sanhong mengungkap faktor yang membuat timnas Indonesia U23 kuat di Piala Asia U23 2024. Pelatih Korea Selatan U23 itu melihat keberadaan pemain naturalisasi sebagai kekuatan Garuda muda. Korea Selatan menyendang status unggulan pada duel ini. Apalagi melihat performa apik mereka pada fase grup. Korea Selatan selalu menang pada tiga laga yang sudah dimainkan. Namun status unggulan tidak membuat Wang Sanhong meremehkan Indonesia. Dia melihat Garuda muda adalah tim yang kuat dan ada faktor lain yang jadi kekuatan utama mereka. Faktor Shin Taeyong dan naturalisasi. Di mata Wang Sanhong faktor keberadaan Shin Taeyong di sana itu yang membuat timnas Indonesia kuat. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di squad. Itu faktor terkuat bagi saya, katanya. Indonesia punya stiker bertalenta. Selain faktor Shin Taeyong dan pemain naturalisasi, Wang Sanhong menyebut satu faktor lagi yang membuat Indonesia kuat di Piala Asia U23 2024. Faktor itu adalah memiliki sosok penyerang yang dinilai punya talenta bagus. Striker juga punya talenta, kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, kata Wang Sanhong. Indonesia membawa tiga penyerang di Piala Asia U23 2024. Ketiganya adalah Rafael Struic, Ramadan Sananta, dan Hock Kicaraka. Ketiganya belum menyumbang gol dalam event dua tahunan ini. Korea Selatan memiliki rekor apik ketika melawan Wakil Asia Tenggara di Piala Asia U23. Sepanjang sejarah tampil di turnamen dua tahunan itu, Korea Selatan belum pernah kalah dari Wakil Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, Korea Selatan tercatat bertemu Wakil Asia Tenggara sebanyak enam kali di Piala Asia U23. Hasilnya Wakil Asia Timur itu meraih lima kemenangan dan satu laga lainnya berakhir imbang. Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang mampu menahan imbang Korea Selatan adalah Vietnam di fase grup edisi 2022. Selebihnya, Korea Selatan menang atas Myanmar 2013, Vietnam 2018, Malaysia 2018-2022, dan Thailand 2022. Artinya, Indonesia kini berpotensi mencetak rekor bersejarah apabila mampu mengalahkan Korea Selatan. Tim Merah Putih akan menjadi Wakil Asia Tenggara pertama yang mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Catatan tersebut membuat Indonesia sekaligus akan melampaui tiga rivalnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia.